Hai dia wajib aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kreatif dimanapun berada kembali lagi dengan channel YouTube Wersel DWA kali ini kita akan membuat video cara mengelat tipis tipis galvanis 4x4 pembuatan kanopi sesuai dengan budgetnya bagaimana cara cepat mengelas tipis ini kalau amper kecil masih bisa tapi sangat lama kita akan membuat video cara mengelasnya ini untuk teknik pemula bukan maksud menggurui atau pamer tapi ini berbagi jadi caranya biar cepat mengelas besi ulu galvanis tipis 0,9 tipis 0,9 banci banci besi ulu empat kali empatnya oke ikuti videonya terima kasih ini besinya empat kali empat banci ini tebalnya 0,9 kita memakai kawat rd 460 2mm 300mm ini kawat ini sangat lembek jadi kalau listrik kita 220 kuat membakarnya beda dengan rb kalau rb itu kawat keras biasanya travel us kita sangat tidak susah untuk membakarnya karena tergantung lokasi listriknya bukan membedakan rb sama rd bagus mana tapi kita menyesuaikan dengan kekuatan listrik kita saja kuat tidaknya kita sering menggunakan rd 460 ini kawat pakannya ini di kawat galvanis ini ini belinya di toko material 1 kilo 26 ribu biasanya kalau buat pakan untuk besi-besi tipis seperti pagar atau kanopi ini sangat cocok sekali itu hari ada yang komen juga tanya pakannya itu apa belinya dimana dan ini kita membuat videonya cara las tipis galvanis ini sobat kreatif palang kanopinya atau reglan kanopinya dan kita akan mengelasnya menggunakan trapo rino rino 900 juat kita akan mempraktekkan dulu tidak memakai makan ini kita akan menggunakan hampir 40 untuk kelas tipis ini kita coba mencoba mengelasnya dengan tidak memakai bakan apakah lebih lama atau cepat kita lihat ini hasilnya tapi pengelasannya sangat lama kalau menurut kami dan kita akan mencobanya menggunakan bakan dengan ampere 80 karena mau mainnya cepat biar tidak bolong kita memakai bakan nanti caranya ngelas kalau memakai bakan seperti ini kita las di bakannya kalau ampere besar jangan di besinya kalau di besinya dia langsung bolong jadi mainnya mati hidup mati hidup mati hidup gitu tapi mainnya cepat kalau mau ngelasnya cepat siap ini jadi kita main tangannya modelnya cepat tapi kalau tidak menggunakan bakan ini langsung berlubang biasanya jadi kalau pengelasannya mau cepat kita biasanya memakai bakan seperti ini ini teknik nih semoga bermanfaat untuk sobat kreatif semua seperti ini dia nanti oke sobat kreatif sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya